Nah, sekarang kita akan mulai ngomongin ini ya, ngomongin mindset dulu, mindset dari teman-teman. Oke, tadi aku dengar Ayu bilang sama aku tadi di awal, kak ada 55 kira-kira yang bakal ikut, yang bakal join gitu. Ternyata pada saat udah mulai, ternyata nih mungkin exclude aku dan Ayu udah ada 22 peserta gitu ya. Berarti ada sekitar lebih dari setengah peserta nggak jadi join nih. Nah, sebenarnya emang permasalahan yang muncul mungkin masih dari stigma masalah fluensi, dalam bahasa Inggris atau nggak ya. Nggak apa-apa sebenarnya, itu adalah pilihan kalian yang kalian buat ya. Karena sebenarnya ikut ataupun nggak ikut klub debat ini, kalian tuh sebenarnya tetap butuh banget bahasa Inggris ya teman-teman. Apalagi nanti di dunia kerja, atau bahkan ketika kalian mengakses jurnal-jurnal ilmiah, itu tetap we need English. Tapi kalau emang in the end teman-teman mungkin merasa, aduh aku nggak bisa sama sekali nih kak gitu. Tapi aku tetap pengen ikut debat, nggak apa-apa, boleh ikut. Karena kenapa? Karena nggak saya teman-teman, tapi nggak ada debat bahasa Indonesia nantinya. Hanya memang karena sebenarnya culture atau budaya debat itu sendiri berasal dari negara-negara berbahasa Inggris, seperti Australia, seperti UK, US, parlemen, dan lain-lain. Jadi memang seluruh handout debate itu disetting berdasarkan bahasa Inggris, kayak gitu. Tapi percayalah kalau nanti ilmu-ilmu yang kita pakai di sini, itu juga bisa dipakai buat debat bahasa Indonesia, atau bahkan buat hal-hal lainnya yang nggak berhubungan sama sekali dengan bahasa Inggris, oke? Nah, jadi sekarang, we are going to talk about debate in general ya. Jadi teman-teman harus punya mindset ini, kalau tujuan teman-teman nanti join dari grup PECC ini, ataupun join dari debate practice ini, tujuan kita ini ya teman-teman, adalah kita pengen ikut turnamen. Kita nanti pengen ikut competition. Competition-nya nggak tahu kompetisi apa yang mungkin nanti akan ke depannya teman-teman ikut, karena setahu aku di setiap universitas, debat itu termasuk salah satu lomba yang prestis. Jadi kayak lomba yang dielulukan gitu, yang sangat disukain lah, yang sangat membanggakan bisa dibilang ya. Karena ini adalah turnamen, sama seperti jenis turnamen lainnya, what we need adalah we need practice ya, we need training. Dan pastinya kita butuh coach, kita butuh coach gitu. Nah, di sini aku sebenarnya nggak bertujuan buat kayak mau menggurui teman-teman atau apa ya, enggak. Tapi di sini aku lebih menekankan kita buat belajar bareng-bareng, oke. Tapi yang paling penting adalah, our main goal, untuk first goal adalah kita bakal join turnamen ya. Dan kita bakal practice and join the training, oke. Selanjutnya, nah ini yang basic stuff ya. Jadi di dalam sebuah debat, karena memang debat yang kita bahas di sini adalah specifically debate tournament, atau tournament debate, jadi kita akan membahas kira-kira di dalam satu ruangan debat itu ada apa aja sih, kak. Atau biasanya komponen debat itu... ...lomba pada umumnya, pastinya ada juri dan ada peserta yang berkompetisi ya. Itu adalah yang paling basic. Nah, cuma di sini kita bisa lihat yang pertama dari juri dulu. Adjudicator atau judges yang ada di dalam sebuah kompetisi debat di dalam ruangan, itu berbeda juga kalau sistemnya British Parliament atau sistemnya Asian Parliamentary. Nah, di sini aku lihat, aku tulis di sini, kalau misalkan di dalam British Parliament, jumlah atau komposisi juri itu boleh ganjil dan boleh genap. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung nih, misalkan kayak, kak kok lomba itu kak jurinya ada empat, gitu. Terus kok yang satunya ini jurinya ada tiga, gitu misalkan. Karena emang mungkin beda sistem, tapi bisa jadi di dalam sistem British Parliamentary, maupun dia mau ada satu, tiga, dua, empat, lima, pokoknya ganjil ataupun genap, jumlah jurinya itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa, teman-teman? Karena di sistem perlombaan British Parliamentary, juri-juri itu menentukan kemenangan, siapa aja yang menang dan siapa yang kalah dalam ruangan, itu mereka menggunakan yang dinamakan sistem conferring. Nah, conferring ini apa? Conferring itu kayak discussion. Jadi setiap juri itu akan saling bertukar pikiran nih. Jadi yang berdebat di dalam sistem lomba British Parliamentary, itu bukan cuma pesertanya aja, tapi juga jurinya. Jurinya akan berdebat, akan saling adu argumen, kira-kira tim mana yang lebih bagus, yang pantas buat dikasih posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, hingga posisi keempat. Karena kan ada empat tim ya di dalam British Parliamentary. Selanjutnya, kalau kita ngebahas komposisi adjudicator di sistem Asian Parliamentary, kita, karena aku udah jelasin tadi di awal, kita cuma punya dua ya, di sistem Asian Parliamentary, ada tim negatif, ada tim positif, atau tim government team, sama ada tim negatif, atau oposisi, opposition team ya. Nah, di dalam tim ini, dia harus ganjil, teman-teman. Kenapa? Karena sistem penjuriannya itu tidak menggunakan sistem discussion, atau conferring. Tetapi kita menggunakan sistem yang dinamakan voting. Jadi kayak voting gitu, mana suara terbanyak. Jadi dia komposisi jurinya bisa satu, bisa tiga, bisa lima, dan seterusnya. Pokoknya nilai ganjil gitu. Jadi dia nggak ada discussion. Dia cuma benar-benar murni keputusan dari juri itu sendiri. Mana yang dia menangin. Kayak gitu. Oke? Sampai sini jelas raya terkait masalah juri di dalam ruangan. Terus ini mengenai timnya tadi, dua tim untuk Asian Parliamentary, dan empat tim untuk British Parliamentary, atau... Nah, terus, udah jelas juga, kalau di dalam debate, itu kita pasti akan nge-divide the team, jadi dua. Jadi ada tim which is supporting, jadi tim yang memang mendukung MOSI, dan tim yang opposing the motion. Kayak gitu. Nah, terus, di sini, ada lagi poin yang keempat. Poin yang keempat ini terlepas dari, terlepas dari keseluruhan masalah juri, masalah tim, atau masalah posisi tim, ini lebih kepada bagaimana sih sebenarnya di dalam debate itu, Kak, ketika dia udah ada MOSI, dan kita disuruh debat. Apa yang harus kita lakuin? Nah, aku selalu menekankan, the main point is that you have to be brave to speak up. Jadi kalian harus bisa brave to speak. Oke? Tapi you have to remember, you are not speaking based on your personal preference. Misalkan, contoh kayak kemarin aku jelasin, misalkan contoh nih, we talk about something that very sensitive. Anggaplah kita ngomongin sesuatu, misalkan ya, yang paling sensitif buat orang Indonesia pada umumnya tuh, kalau bukan isu minoritas, pasti isu agama ya. Kita ngomong aja tentang masalah isu agama. Misal ada sebuah MOSI yang mengatakan seperti ini, this house believe that religion is not important. Misal ada yang ngomong kayak gitu ya, teman-teman. Itu adalah MOSI yang harus kalian debatin. How religion is not important. Oke? Jadi agama nggak penting gitu, misalkan. Nah, in this position, kita semua nih kan pasti punya agama nih, ya kan? Teman-teman semua di sini juga pasti ada yang percaya sama agama-agama tertentu gitu. Dan itu susah banget buat teman-teman menjelaskan kalau agama tuh nggak penting. Karena menurut perasaan teman-teman nih, personal, your personal preference, you want to prove that religion is always important. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini teman-teman, teman-teman nggak boleh speak seperti itu kalau misalkan teman-teman ini ada di posisi government team yang teman-teman harus mendukung MOSI untuk membuktikan bahwa MOSI-nya, membuktikan bahwa agama itu nggak penting gitu. Jadi teman-teman, you have to be brave, you have to speak up based on your position. Your position itu either you are government team or either you are opposition team. So you are not trying to speak based on your personal preference, but based on your position. Ini bisa di-highlight ya teman-teman. Karena ada banyak banget buat para debater-debater newbie, permasalahan yang paling utama yang didapetin adalah, kak, I cannot speak like that. It's against my belief gitu. Itu benar-benar melawan kepercayaan aku gitu misalkan. Nah justru itu, sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama kepercayaan kalian. Kenapa? Karena what happens in debate room, it's only stay in debate room. Jadi ketika kalian try to think about the opposite point of view, yang beda banget dari your personal preferences, sebenarnya itu adalah momen di mana kalian mencoba untuk membuka perspektif kalian. Untuk melihat sebuah isu dari perspektif yang lain. Bukan hanya dari perspektif apa yang paling kalian sukai. Kayak gitu. Itulah kenapa teman-teman, if we say, oh iya dia debater ya, most likely debater, will be very used to speak about many things. Dan kita bisa ngebahas apa aja dari berbagai perspektif. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini, sekarang aku mau buat teman-teman yang masih ini, aku disini asumsiin aja ya, teman-teman mungkin masih newbie, atau mungkin ada juga teman-teman yang udah punya experience di debate. Aku mau sekarang teman-teman mungkin boleh sekarang sambil di-open handphonenya. Teman-teman silahkan bisa di-download dulu. Jadi sebagai seorang calon debater nih, kalian harus punya beberapa aplikasi penting ya. Yang paling penting adalah debate keeper. Nah, debate keeper disini, kalian bisa searching aja. Kalau ini adalah logo yang muncul, kalau kalian pengguna Android, kalian bisa search itu di dalam Play Store kalian. Tinggal diketik aja debate keeper. Tapi kalau kalian adalah pengguna iPhone, atau iOS, kalian bisa searching itu di tab iPad atau iPhone kalian. Silahkan di-search juga debate keeper. Tapi nanti mungkin tampilannya beda, teman-teman. Kenapa beda? Karena di debate keeper yang di iPhone ini, buat yang free kan yang get ini ya. Nah, yang di iPhone ini tuh, dia tidak ada berbagai jenis time-time-nya. Sebenarnya jauh lebih komplit yang ada di Android, yang di Play Store ini. Yang ini, ini salah satu contoh tampilan layoutnya untuk debate keeper yang dari Android, yang dari Play Store. Jadi boleh, silahkan kalian langsung download sekarang nih, buat nanti latihan. Di situ nanti udah bakal ada, kalian bisa pilih stylenya. Mau itu kita misalkan lagi latihan British Parliamentary Debate, silahkan langsung dipilih style Parliamentary Debate. Kalau kita lagi latihan Asian Parliamentary Debate, silahkan langsung dipilih Asian Parliamentary Debate. Kayak gitu ya. Jadi silahkan, ini wajib banget buat ada. Oke, terus yang kedua. Nah, ini nih. Jadi, debater's phone itu, kayak gini. Untuk mendukung kita, yang kita dikatakan bahwa we have, kita harus punya wider knowledge. Kita harus punya ilmu pengetahuan, atau setidaknya kita tahu isu-isu terkini yang ada. Gitu ya, teman-teman. Untuk isu-isu terkini yang ada ini, teman-teman silahkan, silahkan kalian memanfaatkan sosial media kalian. Jadi, pasti kalian di sini nggak mungkin dong, ada yang benar-benar, Kak, aku tuh nggak pakai sosmed, aku cuma pakai SMS buat ngehubungin yang lain. Aku rasa udah nggak mungkin ya. Paling minim lah, kalian pasti punya setidaknya Facebook, atau Instagram gitu. Mungkin ada beberapa yang misal Instagram, tapi mungkin ada Twitter, ada lain-lainnya. Nah, mulai sekarang silahkan kalian bisa juga nih, sambil kita lagi kelas, kalian bisa langsung search, silahkan di-follow beberapa news channel. Kalian bisa follow mungkin narasi.com, atau kalian bisa nge-follow Metro TV, atau nge-follow berbagai news kompas, misalkan, atau Tempo, Tempo termasuk salah satu sumber berita yang cukup frontal, ngebahas isu-isu yang ada di Indonesia, atau bahkan yang ada di dunia, bisa kalian follow itu. Atau bisa juga follow BBC, BBC Indonesia mungkin, atau CNN Indonesia juga ada, itu silahkan ya. Jadi tujuan ini supaya teman-teman tuh bisa lebih update orangnya. Jadi nanti bisa, kalau nanti kita ngebahas tiba-tiba kayak, teman-teman tau nggak kemarin tuh kasusnya Afghanistan, misalnya kayak gitu ya, yang di-takeover sama Taliban. Oh iya, aku pernah baca tuh sedikit, tapi aku nggak tahu. Setidaknya kan teman-teman kemarin tuh yang ada kasus masalah koruptor yang dihukum, Joko Chandra tuh cuma 3,5 tahun loh, padahal dia udah korupsi selama sebanyak berapa ratus triliun gitu misalnya. Oh iya kak, aku pernah baca gitu misalnya. Nah jadi kayak gitu ya, jadi tujuannya supaya kalian bisa lebih engage. So to make you more engaging with our world, you have to open your channel, boleh pakai news channel, boleh kalau suka baca, kalau mau nonton juga pakai video-video, itu boleh banget ya. Misalkan kalian sukanya nonton di Youtube, atau apa aja, platform lainnya boleh. Oke? Jadi dua hal ini penting. Oke? Teman-teman jangan lupa. Oke. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ini ya, kita langsung masuk ke masalah debate. Oke, jadi disini I give you 8 points as a great debater. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi seorang debater yang hebat, selalu aku tekanin yang paling pertama, you must be brave ya. You have to be brave to speak. Oke? Jadi kalian semua harus berani dulu buat ngomong. Entah itu ngomongnya mau pakai bahasa Indonesia, atau mau pakai bahasa Inggris, atau bahkan mau di mix keduanya, nggak apa-apa. I really encourage you guys to do that. Kenapa? Karena ini adalah praktis. Sekitar lagi latihan disini. Kalian boleh menunjukkan sisi diri kalian yang ada disini. Baik itu mau kalian gabung, kecuali nih ya teman-teman, mungkin aku karena aku emang nggak bisa bahasa Jawa. Kalau misalkan, Kak, aku bisanya ngomongnya pakai bahasa Jawa. Nah, itu aku mungkin nggak bisa ya. Soalnya aku nggak bisa ngerti bahasa Jawa. Jadi aku nggak bisa nge-assess kalian. Jadi kalau ya aku prefer buat bahasa Indonesia, sama buat bahasa Inggris. Bisa aja kalian mix, atau salah satunya boleh terserah. Oke? Terus yang kedua. Yang kedua adalah sebagai great debaters, you always have different point of view. Jadi kalian selalu punya sudut pandang-sudut pandang lain. Kalian bisa membantah. Kalian bisa menyanggah. Kalian bisa memiliki ide-ide yang mungkin itu beda banget dari teman kalian gitu misalkan. Enggak nih, aku nggak pikir kayak gitu. It's okay. You may say it. Kalian boleh ngomongin tentang itu. Di sini ya. Di dalam forum debat ini, semuanya boleh ngomong apa aja. Oke? Yang ketiga, yang keempat, di sini aku sampai tekanin dua kali mengenai praktis ya. Jadi sama aja, semua hal di dunia ini tuh kita bakal mahir, kita bakal jadi hebat, kalau kita selalu latihan. Jadi latihan. Jangan pernah takut latihan. Atau jangan pernah malu buat datang latihan hanya karena kalian pikir, aduh aku nggak bagus nih. Enggak. Tenang aja. Percaya aja, kita semua belajar dari nol. Kita semua bakal belajar sedikit demi sedikit, sampai nanti teman-teman tuh bisa setidaknya mencapai level intermediate. Setidaknya ya. Itu kayak gitu. Percaya aja. Kita pasti bakal praktis. Tapi teman-teman, sama aja seperti di sekolah misalkan, atau kayak di kuliah ya. Teman-teman kan dikasih kuliah cuma kayak dua jam, sisanya dikasih tugas banyak gitu. Aku nggak bakal sih kasih kalian tugas banyak yang bikin kalian kayak sebel gitu. Enggak. Tapi di sini maksud aku adalah, praktis itu bisa di mana aja teman-teman. Jadi kalau kalian merasa ada masalah, kok aku agak susah ya kak buat ngomong bahasa Inggris. Coba untuk berbicara dengan diri sendiri. Coba kalau kalian lagi ngedumel atau marah-marah sama diri kalian sendiri tuh kadang-kadang kan suka ngomong-ngomong sendiri. Coba try to use your English misalkan. Cobalah bahasa Inggris misalkan kayak gitu. Jadi kalian bisa praktis di mana aja. Karena di dalam meeting ini, pure kita hanya akan ngebahas tentang masalah debat aja. Tapi debat itu luas by the way. Jadi ada berbagai topik yang nanti kalian bisa sharing session, bisa aja share your point, your ideology, your idea, apa aja boleh di-share di dalam ruangan debat ini. Kayak gitu ya. Meskipun kita cuma ruang virtual. Nah terus yang kelima, salah satunya untuk membuktikan bahwa praktis kalian dan keberanian kalian nih buat speak up itu udah oke, you have to join turnamen. Jadi kalian harus bisa ikut kompetisi. Nah di dalam kompetisi ini yang perlu ditekankan gini, biasanya para newbie-newbie debaters selalu bilang gini, aku gak mau deh kak ikut kompetisi, aku pasti kalah. Pasti banyak banget yang ngomong kayak gitu ya. Aku pasti kalah nih kak, aku susah banget nih buat menang gini-gini. Aku jelek kayak gitu misal. Nah guys, what you have to keep in your mind, joining the competition or tournament is not only joining the tournament to win the tournament. Oke? Jadi kita bukan join competition buat menang. But we join the competition untuk apa? Untuk gain exposure. Ya? Jadi itulah, apa namanya salah, kalau aku gak salah ingat, kemarin juga ada teman-teman yang nanya, kak kalau misalkan lawan kita keren banget, ngomongnya, once ketika kita merasa lawan kita keren banget ngomongnya, dan kita ngerasa kita gak sekeren mereka, sebenarnya itu terjadi karena kita gain less exposure. Karena kita jarang bertemu dengan lawan yang menurut kita keren banget itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kalian join tournaments, what you want to get is not win or lose, tapi yang kalian dapet tuh adalah pengalamannya, exposure-nya. Pengalaman networking, kalian bisa ketemu orang-orang lain, dan lain-lain lah. Terus bisa belajar dari para juri-juri yang keren-keren, bisa belajar dari para lawan-lawan kalian yang juga mungkin keren-keren, kayak gitu. Nah, itu adalah gain exposure yang aku maksud ya. Jadi kalian menang, atau kalah, itu bukan suatu tujuan gitu, buat dalam turnamen. Meskipun memang, kalau kamu menang competition, kamu akan sangat bangga. Dan bukan hanya kamu, tapi institusi kamu. Pasti kampus kalian bakal bangga banget. Keluarga kalian bangga. Itu cuma hadiah aja buat kalian. karena kalau kalian harus, dan aku nggak mau kompetisian. Nggak mungkin. Aku bakal end up dengan insecurity. Jadi, untuk delapan poin ini. ya, oke. Sekarang kita langsung bakal tentang apa yang penting ini. Kita akan mempelajari sebenarnya cuma empat poin doang. Empat poinnya kelihatan kecil ya, teman-teman. Tapi kita bakal, ini sebenarnya lumayan padat isinya. Delapan kali doang, dan aku berharap semoga delapan kali ini nanti kalian udah bisa level newbie. Kalian udah setidaknya bisa ada di level intermediate, di better ya. Jadi, ada key points that we need to learn. Di sini ada empat. Yang pertama, ini kemarin udah aku jelasin di dalam, apa namanya, di meeting yang kemarin. Tapi nggak tahu teman-teman datang semua atau nggak. Jadi, aku bakal ngulang di bagian ini. Yang pertama adalah how to identify the context of the motion. Jadi, ini penting banget. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena sebenarnya sebelum teman-teman tuh ngebahas, argumenku jelek ya, Kak? Argumenku bagus ya, Kak? Kita nggak bahas itu dulu, teman-teman. Yang harus benar-benar patent dan bagus adalah konteks mosinya kalian ngerti nggak? Gitu. Karena kalau teman-teman udah ngerti mosinya ini ngomongin apa, konteks itu kan banyak hal ya di dalamnya kita bahas. Kita bahas kenapa mosi ini ada. Kita bahas mosi ini maunya apa. Kita bahas kira-kira mosi ini tuh dia itu pengen nyelesain masalah apa sih. Nah, itu semua ada di dalam konteks. Jadi, ini adalah poin yang penting banget buat teman-teman pahamin. Maka dari itu mungkin ini akan sebenarnya mungkin satu sampai dua meeting bisa jadi meeting hari ini sampai meeting mungkin, supaya benar-benar paham semuanya dan semuanya benar-benar bisa mengaplikasikan how to identify the context of the motion ini. Setelah ini selesai, baru kita akan ngebahas poin yang kedua, yaitu how to build our arguments. Baru kita akan ngebahas gimana caranya sih bikin argumen tuh mulai dari argumen yang basic banget kayak yang kemarin aku contohin atau bahkan sampai ke argumen yang udah sangat detail, yang udah sangat advance. Kita akan bahas semua di sini. Dan di dalam poin analisis how to build argument ini, ini pasti mungkin meetingnya ada sampai tiga atau empat kali, karena ini bagian yang cukup sulit. Tapi di bagian ini nanti kita akan langsung samain dengan how to give good portrayal. Jadi, ini akan berbarengan dua materi ini. jadi gimana cara memberikan penggambaran yang bagus tentang suatu hal yang kalian omongin. Dua hal ini yang akan kita bahas secara bersamaan. Kayak gitu. Nah, terus di bagian how to build our arguments ini, teman-teman nggak usah takut. Tadi kan aku bilang kita bakal bahas banyak hal. Di sini pun nanti kita bakal banyak open discussion. Nanti aku bakal share sama Ayu. Mungkin nanti Ayu yang bisa reach out ke teman-teman. Nanti mungkin kita bakal ada polling. Jadi, setiap kira-kira tuh setiap meeting kalian pengen kita bahas tentang apa sih? Kalian pengen kita bahas tentang apa nanti? Apa yang kalian pengen bahas? Pastinya itu nanti akan kita bahas di dalam meeting kita ini. Dan semua itu pasti berdasarkan research. Nanti aku akan ngelakuin research dulu. Biasanya sebelum aku ngasih materi, aku selalu research. Researchnya itu biasanya dari berbagai international journal atau mungkin dari berbagai news-news artikel lain-lain. nanti bakal saya jadi satu supaya teman-teman bisa lebih mudeng nyerap apa aja ini. di sini nanti bakal main padat nih. Di bagian ini sampai sini kita nyilipin masalah isu-isu kita bahas di situ. Lalu poin yang kemudian adalah materi yang mungkin ini juga membutuhkan dua sampai tiga ribattel. Jadi ribattel itu adalah cara kita untuk menjatuhkan kasusnya lawan. Cara kita untuk menyanggah poin-poin lawan. Jadi ini cara ribattel, how to build great ribattel bakal kita bahas juga di meeting selanjutnya dan ini jadi poin yang terakhir yang bakal kita bahas. Karena sebenarnya inti yang paling utama ada di bagian how to identify the context dulu. Ini benar-benar basic banget harus debatter, newbie debatter, harus paham, dan how to build the arguments. Itu adalah bagian yang paling penting juga. Sekarang kita langsung mulai aja di bagian materi yang pertama. Jadi materi yang pertama kita ini boleh kalian boleh screenshot atau kalian boleh catat juga boleh atau nanti bisa aku share juga powerpointnya kalau kalian mau. How to identify the context of the motion. Jadi kita udah masuk di materi yang ini ya. To identify the context of the motion. Nah, sebelum kita ngomong panjang kali lebar, kali tinggi, teman-teman aku mau tanya dulu. Adakah yang tahu motion itu maaf kayu sebelumnya apa suara masuk? Siapa aja? Ada? Masuk kayu. Kayu, maaf. Dari tadi kayu agak-agak nge-lag dikit suara sama videonya. Ada yang mau jawab? Ayu, nggak kedengeran suaranya? Kak Ayu, kayaknya sinyalnya kurang stabil ya, Kak. Karena dari tadi suaranya sama videonya agak nge-lag-lag gitu. Oh gitu? Itu dari yang mana ya? Barusan kok yang nanya motion barusan. Oh, barusan yang nanya. Kalau yang tadi, yang panjang kali lebar, kali tinggi tadi, enggak? Agak sedetik-sedetik, cuma masih bisa dipahami kok. Oke, bentar. Aku ganti ini dulu ya. Aku ganti koneksi. Aku stop share dulu. Tes-tes. Kalau sekarang kedengeran jelas enggak ya? Jelas. Jelas, Kak. Oke, sorry ya teman-teman. Aku enggak tahu ini apa yang ayu harusnya ngasih tahu dari tadi. Oke, enggak apa-apa. Oke, gimana? Adakah yang mau menjawab? What's the motion? Sebelum kita ngomong lebih dalam nih. Ijin bertanya, Kak. Apakah boleh penyampaiannya dalam bahasa Indonesia? Oh, boleh. Boleh banget. Silahkan, silahkan. Jangan lupa namanya disebutin ya. Oh, iya, Kak. sebelumnya perkenalkan nama saya Ija dari kelas IK1B. Maaf, Kak. Belum bisa on-camp karena saya lagi ada di luar. Oke, enggak apa-apa, Ija. Ya, silahkan, Ija. Masih menurut saya itu seperti isu permasalahan atau topik yang jadi bahan debat, Kak. Oke, betul. Betul banget. Oke, Ija. Makasih banyak ya jawabannya. Betul. Jadi, betul apa yang dikatakan, Ija? Jadi, yang dikatakan Ija tadi motion itu atau mosi itu adalah topik yang dibahas di dalam debat. It's true. Kalau motion itu berarti itu adalah topik ya. Ingat, dia bukan tema. Oke, dia bukan tema. Apa bedanya tema sama topik? Ada yang tahu enggak? Ada yang mau memberikan itu lagi? Memberikan argumen? izin jawab, Kak. Oke, boleh. Siapa ini namanya? Izin jawab, Kak. Satria. Oke, Satria. dari Informatika. Jawab, kalau menurut saya ya tema sama topik itu bedanya tema itu lebih general kalau topik itu lebih spesifik. Oke. Betul. Betul, Betul. Betul, Satria. Oke, terima kasih Satria sama Ija yang udah jawab ya pertanyaannya. Oke, bagus. Betul. Jadi, kalau kita ngomongin motion emang itu lebih spesifik ya. Jadi, itu udah bukan tema lagi. Jadi, ketika ini yang aku maksud. Jadi, ketika teman-teman itu dibahas misalkan kayak kita ngebahas mosi tentang this house would give that penalty for koruptor. Misalnya, kayak gitu ya. Nah, itu kita emang itu bisa berada di dalam tema hukum dan politik. Bisa jadi itu hukum dan politik temanya. Kalau di dalam debat kita biasa sebut itu namanya heading. Jadi, kayak apa aja sih kira-kira tema besarnya gitu. Nah, tapi kalau motion kita bakal ngomong yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini ada tiga poin yang bakal kita bahas di meeting pertama ini. Yang pertama motion identification. Yang kedua tentang problem identification. Dan yang terakhir tentang masalah stance. Kemarin udah aku bahas juga ini sedikit di dalam apa namanya materi yang kemarin. Tapi aku rasa itu terlalu cepat. Jadi, mungkin teman-teman masih kurang nangkep ya. Jadi, kita akan ngulangin di sini. Oke. Di sini ada empat ya. Sama seperti yang kemarin. Tapi yang bagian empat ini kita gak bakal bahas dulu tentang masalah key arguments. Karena kita belum sampai ke sana. Kita fokus dulu ke masalah portraying konteks tadi. Jadi, mengkontekstualisasi MOSI. Oke. Yang pertama, kita harus bisa meng-identify the motion. Terus yang kedua, baru problem. Dan yang ketiga, kita akan ngomongin tentang stance. Atau stance-nya kira-kira mau kemana sih MOSI ini. Sekarang kita langsung masuk ke bagian identifying the motion. Seperti yang udah dijelasin juga, kalau MOSI, ada dua selalu ya. Ada yang namanya proposal motion, ada yang namanya value judgment motion. Oke. Kalau kalian perhatikan, namanya proposal, berarti kita want to make policy. Kita ingin membuat suatu kebijakan yang itu belum ada untuk menyelesaikan masalah yang kita bahas di dalam MOSI. Oke. Yang kedua, kita membahas tentang value judgment. value judgment MOSI, atau ini betul-betul adalah MOSI yang kita katakan, kita hanya perlu menilai apakah MOSI atau topik yang dibahas itu betul atau salah. Does it right or wrong? Kayak gitu. Terus kita juga disuruh memberikan kayak beberapa penjelasan-penjelasan tambahan atau justification tentang MOSI tersebut. Jadi kita cuma ngejudge aja. Kita nggak perlu ngejelasin proposal kita apa, tapi kita langsung ngejudge aja. Dampaknya sejauh apa sih kira-kira? Ini beneran buruk nggak? Ini beneran bagus nggak? Kayak gitu ya. Nah terus sekarang bisa dilihat, ini juga contohnya masih sama seperti yang kemarin, tapi di sini aku mau memberikan kalian hint. Jadi kayak ada hint sebenarnya teman-teman ketika kalian pengen mengidentify apakah motion itu proposal ataukah dia value judgment. Jadi kita bisa melihat hint dari sini. Sebelumnya, adakah yang tahu apa makna dari this house di dalam MOSI? This house itu apa kira-kira? ada yang mau jawab? Ada yang menjawab, Kak. Boleh? Siapa ini? Ica? Siapa? Zahra dari Teknik Sipil. Oh, Zahra. Oke. Gimana Zahra? Jawabannya? This house menurut saya itu artinya lebih ke negara ini atau tempat ini. Contohnya kayak gimana tuh Zahra? di house berarti negara ini ingin melarang adanya kebun binatang. Oke. Good. Zahra, bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau menambahkan Zahra? Ada lagi, Kak? Atau udah gak ada nih? Oke, udah gak ada ya. Berarti semuanya agree. Oke. Atau ada lagi? Coba. Apakah? Siapa nih? Dea, dari Teknik Mesin. Oke, Dea. Teknik Mesin. Gimana, Dea? Kalau menurut saya itu bukan negara sih lebih kayak kelompoknya yang dari misal oposisi atau pemerintahnya itu loh yang kayak di house berarti maksudnya kami kami dari kelompok misalnya dari kelompok oposisi melarang adanya Zuh. Oke, Dea. Dea berarti melihatnya dari perspektif timnya ya. Timnya oposisi atau tim kontra gitu ya. Tim oposisi atau tim pro gitu ya. Oke, good. Itu Dea. Ada lagi yang punya ide lain? Saya gak. Siapa nih? Satria. Oke, Satria. Gimana Satria? Menurut saya di South Street itu lebih ke seluruh ini sih seluruh isi dunia gitu. Jadi satu dunia. Satu dunia itu gimana Satria? Bisa kasih contoh. General semua kontinen. Jadi semua negara gitu seluruh dunia gitu ya secakupannya. Oke, oke, oke. Baik. Thank you Satria. Oke, ini kita udah punya tiga nih. Udah punya tiga ya. Jadi tadi Zahra bilang kalau di South Street itu negara ini. Jadi dia negara ini gitu yang pengen nge-ban zoo. Terus tadi Dea bilang itu adalah timnya. Jadi timnya antara itu pro berarti kalau misalkan pro berarti tim pro ingin mem-ban zoo. Kalau dia negatif berarti tim pro nggak ingin nge-ban zoo gitu ya. Terus kalau Satria bilang itu seluruh dunia. Jadi all continents gitu. Bukan cuma satu negara. Oke, ada lagi yang memiliki ide? izin bicara, Kak. Boleh silahkan, silahkan. Siapa nih namanya? Hana, Kak. Oke, Hana. Silahkan, Hana. Menurut saya lebih ke kelompoknya juga tapi ini misalnya Amerika itu kan ada Republik Parti sama Demokratik Parti. Menurut saya di South Street itu lebih ke itu partinya. oh, berarti maksudnya lebih ke parti yang ada di dalam suatu negara itu ya. Entah itu dia left wing, right wing gitu ya. Demokrat Republikan gitu. Oke. Oke, Hana. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, sekarang mari kita mengkongkludkan, mengkongkludkan, bahasanya aneh ya. Mari kita apa namanya, menyimpulkan, menyimpulkan apa yang tadi udah teman-teman omongin ya. Ini silahkan dicatat karena ini nggak aku tampilin di dalam PowerPoint. Jadi, this house di dalam mosi debat itu adalah semua pihak siapa aja, boleh negara, boleh parti, boleh masyarakat, atau bahkan boleh anak muda, atau boleh entitas tertentu yang kira-kira memiliki kewenangan untuk melakukan mosi. Kayak gitu. Oke? Misalkan nih, mari kita lihat contoh di satu mosi yang pertama ya. This house World Band Zoo. This house-nya ini siapa? This house-nya ini ada banyak, teman-teman. Bisa jadi government, pemerintah, bisa jadi aktivis, aktivis, apa namanya, aktivis perlindungan hewan itu, atau animal protection, aktivis, bisa jadi dari masyarakat umum, kayak gitu. Jadi itu adalah this house sebenarnya. Jadi this house itu sebenarnya memang, kalau misalkan kita translate, dia itu bisa berarti parlemen ini, atau dewan ini, gitu kan, atau negara ini, bisa seperti itu, tapi sebenarnya dia lebih luas cakupannya. Jadi cakupannya itu bukan hanya spesifik membahas di suatu negara tertentu. Jadi kita bisa membahas semuanya lebih umum lagi. kira-kira pihak mana sih yang bisa untuk ikut terlibat dalam melakukan banning zoo ini. Kayak gitu. Jadi di dalam mosi ini teman-teman, misalkan contoh, ketika teman-teman membahas tentang mosi di South South Ban Zoo, terus misalkan salah satu dari kalian, misalkan contoh tadi Zahra. Zahra bilang, kak aku pengen nih debat ini dilakukan aja di Indonesia. Jadi udah dia di Indonesia aja, di Indonesia aja yang boleh nge-ban zoo. Misalkan kayak gitu ya. Gak apa-apa, boleh. Itu berarti ada di dalam perspektifnya Zahra untuk melakukan debat banning zoo di Indonesia. Kayak gitu. Terus ternyata Hana, Hana punya ide lain. Oh Hana bilang, kak, kalau aku tapi pengennya di seluruh dunia gini, yang nge-ban zoo. Boleh, itu juga boleh. Silahkan kalian buat seperti itu. Asalkan di setiap setting, karena di South ini sangat mempengaruhi settingnya, atau kayak konteksualisasi mosi ini sangat mempengaruhi, itu harus bisa kalian beri alasan kenapa ini mungkin buat di-ban di seluruh dunia. Kenapa ini mungkin buat hanya dilakukan di Indonesia misalkan. Itu semua harus ada alasannya, teman-teman. Terus tadi juga misalkan, apa tadi Dea tadi misalkan, Dea bilang, oh iya, itu tim pro aja sama tim kontra. Betul, itu tim pro sama tim kontra. Tapi di sini teman-teman perlu tahu bahwa tim pro sama tim kontra di sini itu harus spesifik juga. Jadi harus jelas, tim pro di sini itu akan bermain peran sebagai apa. Kalau misalkan tim pro di sini akan mengambil setting sebagai pemerintah atau government di suatu negara, berarti tim pro akan berdiri di bawah landasan suatu negara. Kayak gitu. Jadi tim pro nggak bisa cuma bilang, as affirmative team or as government team, we want to ban zoo. Udah kayak gitu kan. Tapi nggak jelas, US government team tapi mau banning zoo-nya seperti apa gitu. Nah bisa bilang, we want to ban zoo in Indonesia. Misalnya kayak gitu. Nah itu jadi lebih jelas. Berarti government-nya yang ada di Indonesia. Atau we want to ban zoo in all places around the world. Berarti. Oh berarti kalian akan berdiri di atas komunitas internasional. Misalkan kayak gitu. Berarti nanti ide-ide argumentasinya itu harus bisa mendukung ide yang udah kalian bahas di awal. Oke. Jadi this house ini benar-benar luas ya teman-teman. Jadi luas banget. Dan nanti kita akan belajar ini setelah kalian mahir di bagian pertama yang identifying problem. Nanti teman-teman akan kita masuk di materi selanjutnya. Mungkin materi kedua besok. Kita akan ngebahas tentang gimana sih kita bisa nge-breakdown this house dan kita bisa nge-breakdown berbagai jenis pihak-pihak yang terlibat yang kira-kira itu akan membantu kita dalam membuat argumen. Karena nanti kan setelah konteks kita harus bikin argumen. Oke. Kayak gitu. Nah disini kita bisa lihat tadi di saus sudah ya perkara di saus. Ada apa sih contohnya kalau misalkan dia proposal. Contohnya adalah dia biasanya menggunakan modals. Oke. Modals dalam bahasa Inggris itu kan bisa jadi world bisa jadi should bisa jadi will bisa jadi cool bisa jadi lain-lain. Kayak gitu. Pokoknya dia biasanya menggunakan modals. Misalkan disini ada di saus world band di saus world disini semuanya world-world. Itu bisa jadi. Seperti itu. Oke. Terus bisa juga di saus should. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi teman-teman perlu ingat disini. Jangan karena kayak gini. Eh Kak Ayu tuh bilang kita tuh harus bikin proposal. Berarti kita tuh harus berpikir gimana cara bikin apa namanya step by step-nya. Yang misalkan nih misalnya ya contoh di saus berarti yang pertama kita bakal ngomongin dulu gimana animal-nya bakal kita migrasiin. Habis kita migrasiin animal-nya nanti animal-nya kita siapin tempat lagi. Habis itu nanti government siapin. Betul. Itu namanya mekanisme. Mekanisme proposal kalian. Tapi ingat tidak seluruh MOSI itu memerlukan mekanisme yang berbelit-belit. Ada beberapa jenis MOSI yang mekanismenya itu sederhana banget. Misalkan contoh. Lihatlah MOSI yang environment ini ya. yang terakhir. This house would apply climate engineering. Atau MOSI yang keempat ini. This house would remove military presence in Papua. Ini nggak perlu ribet-ribet. Langsung aja bilang apa yang pengen kalian propose atau policy making apa yang pengen kalian propose yaudah kita pulangkan aja para militerinya. Kita pulangkan aja para army yang ada di Papua. Udah kayak gitu doang. Itu udah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu menjelaskan. Oke first we need to at first we need to prepare our plane. We need to send helikopter to Papua. And then we need to migrate all the apa namanya armies. After that nggak. Yang kayak gitu nggak perlu. Oke. Karena kita ingat. We just have 7 menit and 20 seconds. Kita cuma punya waktu 7 menit 20 detik untuk menjelaskan keseluruhan poin yang teman-teman pengen bahas. So you have to make it as efficient as possible. ya. Jadi seefisien mungkin kalian harus bisa membuat speech itu seperti itu. Karena ketika teman-teman menjelaskan misalkan panjang banget di bagian proposal ini tapi teman-teman kayak aduh ini apa ya kok jadi bingung ya sendiri. Atau kayak kok muter-muter sendiri. Sebenarnya itu adalah pertanda kalau analisis kalian itu kurang baik. Kayak gitu. Bukan kurang baik atau bisa jadi kayak gini. Sayang-sayang kan kalau misalkan udah menjelaskan panjang lebar proposal ternyata itu tidak mendapatkan nilai yang besar untuk adjudicator. Nah kayak gitu. Jadi nanti itu kita bakal belajar juga di next. Oke? Nah terus sekarang kita lihat lagi yang selanjutnya yang value judgment. Value judgment biasanya dia ada di kata-kata seperti ini. This house believes that. Jadi this house believes that. Kalau di Indonesia-in dewan ini percaya bahwa. Kayak gitu ya. Jadi intinya tugas dari tim pro cuma untuk membuktikan kepada audiens dan adjudicator untuk percaya terhadap MOSI. Misal kita lihat di bagian MOSI gender equality ya. Kita lihat di sini ada this house believes that women is equal with men in all sector. Jadi yang perlu kalian buktikan adalah cuma seberapa setaranya perempuan di berbagai sektor dengan laki-laki. Isinya bisa aja tentang gimana sih sekarang how women in education already perform well. Gimana perempuan di tingkat pendidikan sudah bagus nih. Terus kalau kita ngomongin all sector kan ada banyak ada sosial. How women have opportunity to work in our social sector or economic life. Mereka bisa menjadi leader in a company. Mereka bisa bahkan menjadi president in a politics. Means that that's equal what we mean by equal. Kayak gitu misal. Atau kalau misalkan kalian jadi tim apa namanya kontra atau tim oposisi di sini opposition. Kalian hanya perlu membuktikan kalau women is not equal. with men in all sector. Misalkan ada yang membahas tentang masalah kayak gini. Women might be equal in the sector of education but most likely it only happen in developed countries. Jadi kalian membawa settingnya kemana? Ke negara berkembang. Jadi settingnya dibawa ke sana. Nah meanwhile another woman in another world or in other sides of the world misalkan mereka yang ada di underdeveloped atau developing country still have the trap in education in performing their politician or politics career atau bahkan yang paling simple in a family. Kan? Kayak gitu. Bahkan di dalam family we still have hierarchy about women that we women should always only stay at home misalkan. Women only can worship the husband entire life misalkan kayak gitu. We say it's not equal misalkan kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi tujuan kalian sebagai tim ketika ada mosey value judgment hanya meyakinkan juri. Apakah mosey ini betul? Is that right? Or kalau kalian ada di posisi oposisi is that wrong? Kayak gitu. Oke teman-teman sampai situ ya. Sampai situ itu adalah identifying the motion. Dan dia biasanya dicirikan jadi ada cirinya dicirikan dengan kata this house believes that atau this house regrets atau bisa juga this house support. mendukung atau regrets atau ada juga yang bilang this house blablabla is misal this house believe that women is equal blablabla kayak gitu ya. This house believe that animal testing is never justified. Semua ini adalah value judgment. Oke teman-teman sampai sini kira-kira ngerti ya. Bisa ya ngikutin semuanya. Oke kita lanjut. Nah sekarang stance identification. Ini mirip seperti ini sama seperti materi yang kemarin. aku pengen menekankan lagi karena ini sebenarnya sangat sederhana. Ini sederhana tapi perlu banget teman-teman resapi ya. Jadi stance identification stance itu apa? Masih ada yang ingat? Kemarin aku jelasin stance itu apa teman-teman? Atau mungkin ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Boleh silahkan lagi menjawab stance itu apa? Adakah yang mau menjawab? yuk siapa? Stance itu apa? Silahkan langsung mute boleh. Kalau ada yang mau sambil makan sambil minum juga boleh. Apa nih stance? stance? Ada yang menjawab, Kak? Boleh silahkan. Siapa nih? Zahra. Oh Zahra. Oke silahkan Zahra. Menurut saya stance itu keberpihakan kita. Betul. Keberpihakan kita terhadap apa nih Zahra? Terhadap sebuah emosi. Betul. Nanti akan disesuaikan dengan apa? Berpihakan atau enggaknya? Disesuaikan dengan pihak kita dapat yang mana? Betul. Bagus. Bagus Zahra. Oke. Betul ya teman-teman semua yang dijelasin Zahra betul. Silahkan kalau ada yang mau nulis mungkin ada yang mau nyatat dikit-dikit. Jadi stance itu memang adalah keberpihakan. Jadi seberapa jauh kita berpihak terhadap emosi itu? Kita pengen emosinya itu diarahin kemana gitu. Namanya aja berpihak ya. Kalau kita berpihak itu kita udah tahu. Kita bakal mengarahkan emosi ini kemana. Oke. Nah seperti yang aku jelasin kemarin mungkin disini aku jelasin lebih pelan karena takutnya kemarin mungkin ada beberapa poin yang miss. Kalian lihat ya disini ada emosi This House would force companies to apply green technology. Ya. Ketika kalian melihat emosi seperti ini maka ini kalau di Indonesia kan ya Dewan ini akan memaksa perusahaan atau industri untuk mengaplikasikan teknologi hijau di perusahaan mereka. Teknologi hijau. Nah kita lihat sekarang apa stance-nya yang menjadi stance dari plus atau ini government dan opposition atau ini negative. Di bagian oposisi stance-nya yang mau kita debatin itu bukan mereka setuju atau enggak sama green technology ingat bukan itu yang kita debatin tapi yang kita debatkan adalah setuju atau enggak buat dipaksa. Ya. Diperhatiin. Setuju atau enggak buat dipaksa. Bukan setuju atau enggak mau mau debatin tentang apply green technology bukan itu. Oke. Sama nih. Coba ya. Sekarang aku kasih contoh nih. Coba. Ini kalau ada yang bisa jawab siapa nih ya. Kira-kira. Coba. Jadi ada musik seperti ini. This house would ban bukan. This house believes that gun ownership is bad. Misal kayak gitu. Atau this house believes that gun ownership brings more harm than good. Ada enggak yang bisa menjawab kira-kira stance-nya itu apa? Apakah yang didebatkan adalah gun ownership ini itu legal atau ilegal? Atau yang didebatkan adalah gun ownership ini itu brings more harm than good. Membawa lebih banyak keburukan atau kebaikan. Coba ada yang mau bersuara? Silahkan. Siapa aja boleh. Berhubungan nih. Sama stance ini. Ada? Gun ownership by the way kepemilikan senjata. Adakah? Boleh, boleh. Coba aku ulang lagi ya. Aku ulang. Jadi di mosi ini kalian bisa lihat this house would force companies to apply green technology. Dewan ini akan memaksa perusahaan untuk mengaplikasikan teknologi hijau. Yang didebatin di dalam debat ini bukan apakah perusahaan setuju atau enggak untuk mengaplikasikan green technology. Tapi lebih kepada setuju atau enggak buat memaksa perusahaan. Jadi intinya ada di kata force ini. Kita setuju atau enggak buat maksa perusahaan. Makanya kalau kalian perhatiin di dalam analisis stance yang pertama kalian harus bisa menentukan similarities atau persamaan apa yang kira-kira akan ada di posisi negatif maupun positif. Yaitu kalian berdua itu setuju dengan green technology. Cuman perbedaannya adalah ada di sini. Kita agree untuk teman-teman yang positif agree untuk force tapi yang negatif itu disagree to force. Kayak gitu. Nah, ketika ada mosi this house believes that gun ownership brings more harm than good. Dewan ini percaya bahwa kepemilikan senjata membawa lebih banyak dampak buruk atau dampak daripada dampak baik. Kira-kira menurut teman-teman debatnya itu akan mendebatkankah lagi mengenai kepemilikan senjata ilegal atau legal atau kita akan langsung membahas tentang gun ownership-nya ini yang membawa dampak baik atau buruk. Kira-kira yang mana? Adakah yang mau bersuara? Boleh? Pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa Inggris? Juga boleh. Silahkan. Iya, ada yang mau bersuara? Silahkan. Silahkan, Hana ya. Izin gak? Iya. Oh iya, oke. Stansnya lebih ke disagree on gun ownership-nya dari Badu. Iya. Disagree ke gun ownership? Oke, Hana kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang punya ide lain? Stansnya kira-kira apa? Apakah kita gak bahas lagi tentang disagree or not dengan gun ownership atau kita langsung ngomongin tentang masalah gun ownership itu kita lebih fokus untuk mengkritisi gun ownership itu brings more harm than good-nya? Coba, kira-kira. Nyo. Izin menjawab, Kak. Oke, boleh. Silahkan. Dia ya? Zahra. Oh, Zahra. Oh iya, silahkan Zahra. Debatnya langsung ke dampak kepemilikan kepemilikan senjata itu sih, Kak. Jadi langsung kayak kepemilikan senjata menyebabkan hal yang lebih buruk daripada hal-hal yang baik. Betul. Apakah di dalamnya akan membahas lagi tentang masalah senjata ilegal? Dampak senjata ilegal misalkan? Tidak. Kenapa tidak, Zahra? Karena emosinya cuma kepemilikan senjata membawa dampak yang lebih buruk daripada dampak baik. Oke, bagus. Zahra. Oke, betul. Jadi, betul ya. Jadi, Hana tadi bilang kalau kita harus apa namanya ngebahas lagi gun ownership-nya. Nah, itu yang diomongin Hana itu juga ya lumayan betul tetapi itu adalah apa namanya itu adalah bagian yang sebenarnya udah nggak kita bahas lagi di dalam mosi. Kenapa? Karena ingat mosenya kita udah ngomongin this house, believe that, and ownership brings more harm than good. Artinya, kita harus berada dalam sebuah asumsi yang sama. Jadi, ini yang aku maksud di similaritis tadi ya. Jadi, asumsi dari itu baik itu positif maupun negatif tim, itu memiliki satu asumsi yang sama bahwa setiap orang yang yang akan kita bahas di dalam debat ini, mereka yang memiliki kepemilikan senjata. Jadi, mereka udah punya senjata ini. Kita nggak ngebahas lagi mereka boleh punya atau nggak. Tapi, mereka udah punya gitu ya mindset-nya. Terus, yang kedua, kita nggak akan lagi mendebatkan tentang seberapa buruk dampak dari gun ownership kalau gun ownership-nya ini ilegal gun atau perdagangan senjata ilegal misalkan. Nggak. Kenapa? Betul tadi kata Zahra, karena kalau misalkan dia itu adalah gun ownership, artinya dia kan kepemilikan. Artinya dia dimiliki dan pastinya itu legal. Itu nggak mungkin itu ilegal. Kayak gitu. Jadi, ketika misalkan kalian ada di posisi government team nih, negative team-nya masih ngebahas tentang masalah senjata ilegal-ilegal-ilegal, itu udah langsung bisa kalah. Bukan bisa kalah ya, tapi itu adalah sasaran yang sangat empuk kalau kata aku. Jadi, itu adalah tim yang sangat empuk buat kalian rebattle atau buat kalian sanggah poinnya. Jadi, kalian bisa bilang aja kayak gini, we are not talking anymore about either it's legal or not to having the gun because our debate is only focusing on the idea of gun ownership itself. So, what we need to do is that we just need to prove to you does this gun ownership that already obtained in legal way just like in United States of America brings more harm than good. Misalkan kayak gitu. Jadi, itu yang harus kalian debatin. Oke? Bisa ya? Sampai sini aku berharap kalian bisa ngerti ini sampai di sini karena sama seperti yang ada aku contohin yang di sini yang di sini motionnya itu. Oke? Kira-kira sampai sini bisa dipahamin kah atau ada yang mau ditanyakan dulu yang mungkin masih mengganjal gitu. Adakah? Yang aku lingkarin ini by the way itu adalah stansnya tadi. Stans dari emosi ini. Jadi, stans kalian ketika gun ownership tadi adalah apa? Satu, stansnya adalah prove that gun ownership itu brings more harm. Kalau kalian jadi negatif kalian bisa ngejelasin prove that gun ownership itu brings more good than harm. Oke? Jadi, kalian bisa bisa menjelaskan misalkan gun ownership itu kan ada karena self-protection. Kita perlu melindungi diri kita karena polisi nggak 24 jam per 7 ada di dalam hidup kita. Bahkan polisi sukanya datang setelah ada yang mati atau setelah ada victim, ada korban. Entah itu terluka atau entah itu korbannya udah meninggal atau apa. Mereka polisi baru datang. That's why we cannot rely on police. That's why I think that gun ownership still is apa namanya bring a good side in our protection. Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Itu kalau kalian jadi negatif. Kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada kita langsung lanjut ya ke bagian terakhir tentang mengenai masalah problem identification. Ini yang terakhir ya. Jadi, kita kan tadi ngebahas tentang contextualization motion. Di dalam identifying the problem kalian ada tiga bulat yang perlu kalian bahas. Ingat, ini mindset-nya dulu ya. jadi please make it as your mindset as debater. Jadi, jadikan ini adalah mindset kalian sebagai debater ya. Problem atau masalah itu adalah hal yang menyebabkan mosi itu muncul. Oke? Itu selalu dipikirin seperti itu. Problem ini menyebabkan mosi itu muncul. Mosi ini itu bisa menjadi sebuah solusi. Bisa jadi. Misalkan seperti tadi di South World Bank Zoo misal. masalahnya apa? Masalahnya animal abuse. Mengenai masalah animal apa namanya perlakuan-perlakuan buruk lah yang sangat-sangat tidak memandang kemanusiaan kehewanan gitu misalkan ya. Masalah animal protection gitu. Nah, jadi mosinya itu muncul sebagai solusi. Yaitu mosinya pengen menutup atau pengen melarang adanya kebun binatang misalnya gitu. Nah, tapi di dalam kalau misalkan mosinya value judgment gimana kak? Misal tadi tentang berarti problem itu hanya muncul untuk menyebabkan mosi itu terjadi. Mosi itu tidak menjadi solusi. Tapi mosi ini itu menjadi suatu kayak apa ya akibat dari adanya masalah. Jadi masalah itu kayak penyebab. Jadi kalau kita ngomongin sebab-akibat sebabnya masalah akibatnya ada mosi. Oke? Itu dulu ya yang perlu teman-teman pahamin. Silahkan itu ditanamkan di dalam pikiran teman-teman. Oke? Sekarang gimana sih kak caranya kita bisa memahami sebuah problem? Oke, ada tiga poin. Yang pertama kalian harus fokus kepada tren. Tren itu tren apa tren artinya? Tren itu adalah hal yang saat ini sedang in atau yang saat ini sedang terjadi di kehidupan kita kalau kita membahas tren secara umum. Tapi perlu teman-teman sekarang pikirkan tren di sini itu yang dimaksudkan adalah tren yang berhubungan dengan mosi. Jadi yang ada hubungannya dengan mosi. Bukan tren yang kalian bikin-bikin. Misal contoh di South World Bend Zoo. Trennya apa kak? Trennya ini trennya banyak banget apa namanya apa ya kira-kira trennya terus kalian bingung gitu. Jadi langsung aja dipikirin tren yang saat ini sedang terjadi sama hewan itu apa sih sebenarnya isunya? Entah itu animal apa namanya? Animal extension jadi kayak kepunahan animal atau bahkan itu animal abuse atau bahkan itu animal apa lagi yang lain-lainnya. Misalnya gitu oh iya itu trennya berarti itu adalah salah satu jalan buat kalian nentuin problem. Oke itu tren. Yang kedua baru kalian jelasin oh karena ada tren kayak gitu akhirnya ada problem di dalamnya. Ada problem problemnya apa? Akhirnya animalnya itu nggak di treat apa namanya di treat in human atau diperlakukan secara tidak manusiawi misalnya gitu ya. Terus yang ketiga yang ketiga di dalam kontekstualisasi problem ini dan kontekstualisasi emosi adalah status quo. Status quo itu apa? Di sini aku jelasin status quo we are going to talk about have we tried to solve the problem? Sekarang yang perlu kalian highlight ada dua poin. Jadi ini silahkan bisa kalian screen capture atau kalian tulis atau apapun itu ada dua hal di dalam analysis identifying the problem ya. yang pertama adalah trend yang kedua adalah status quo. Ingat trend di sini ada penjelasannya jadi trend itu adalah depiction of our condition that triggered the motion jadi penggambaran dari kondisi kita yang menyebabkan emosi itu ada. Kalau status quo itu apa? Status quo adalah depiction of current efforts to solve the problem which triggered the motion. Jadi misalkan kayak tadi oh iya depiction of our condition yang apa kak? Depiction of our condition yang adalah itu tadi jadi ada banyak zoo ada di mana-mana either itu private zoo atau bahkan apa namanya state zoo atau public zoo misalkan kayak gitu yang dia itu banyak sekali permasalahan seperti animalnya tidak diberi makan kayak kasus kebun binatang yang di Surabaya itu animalnya pada mati misal. Terus habis itu banyak banget apa namanya pengunjung yang try to reach out atau bahkan seperti kasus yang ada di kebun binatang kemarin pengunjung itu ngelemparin apa? ngelemparin puntung rokok bahkan ada yang ngelemparin petasan di dalam mulutnya hipo kan itu sesuatu yang sangat itu adalah depiction itu gambaran itu adalah trend teman-teman itu namanya trend terus status quo-nya apa? Status quo-nya adalah depiction of current efforts berarti artinya usaha apa yang udah dilakukan oleh siapa aja pihak yang menurut kalian termasuk di dalam this house jadi tadi ya kita balik lagi ke this house yang menurut di dalam this house itu udah ngelakuin apa aja untuk menyelesaikan sesuatu yang ada di dalam trend ini masalahnya itu apa yang dilakuin misalkan bisa dijelasin oh iya jadi government itu mencoba untuk melakukan satu mereka melakukan animal apa nih protection dengan cara apa? oh dengan cara diberi makan diberi subsidi makanan ke kebun binatang itu itu adalah status quo yang kedua para animal-animal apa namanya animal lovers para pencinta-pencinta itu ataupun animal activist activist-aktivis pencinta hewan itu mereka selalu mengkampanyekan please never throw your smoke please never throw your apa namanya any stuff directly to the apa namanya to your animal kayak never never attack the animal never apa namanya abuse the animal ada kampanye seperti itu tapi pertanyaannya adalah does the status quo enough or not? apakah status quo itu enough atau enggak? nah jadi itu adalah status quo tadi sampai sini bisa ya dirasain perbedaannya ya oke nah gimana caranya untuk menemukan tren atau status quo? caranya ada di row yang kedua nih kalau tren kita akan menemukan tren dengan cara kita berpikir tentang sesuatu hal yang terjadi di hidup kita yang kira-kira itu bisa jadi terjadi di hidup kita bisa jadi pernah kita baca itulah tadi kenapa aku suruh pentingnya baca berita bisa jadi pernah kalian denger dari orang ngomong-ngomong bisa jadi pernah kalian nonton itulah juga tadi aku minta kalian tuh lebih banyak sumber-sumbernya gitu buat kalian lebih intuitif buat mencari sumber-sumber pengetahuan nah setelah itu kalian menemukan berpikir tentang itu coba dihubungkan pikiran yang kalian miliki itu dengan mosi kayak gitu jadi you think about something happening in our life that correlates with the motion kayak gitu oke nah terus selanjutnya adalah status quo kalau kita ngomongin status quo berarti kan kita ngomongin tentang masalah usaha nah ingat status quo disini itu bisa berarti policy making jadi kayak bisa berarti kebijakan yang dilakukan atau bisa jadi society con science society con science disini bisa berarti misal ada upaya kayak tadi nih dari upaya moral atau upaya sosial yang dilakuin masyarakat atau upaya apapun yang dilakuin oleh pihak manapun yang kira-kira itu dia ber apa namanya berstatus atau bertugas sebagai dish house di dalam mosi tersebut misalkan untuk menyelesaikan masalah kayak gitu oke kira-kira sampai sini bisa paham tidak ya tentang trend sama satu school atau ada yang masih dibingungkan boleh silahkan ditanyakan kalau misalkan masih ada ya oke sekarang kita lihat dulu contohnya ya contoh nyata dari trend sama satu school ini kita lihat di dalam di slide ini kita membahas dengan mosi yang sama seperti stunts tadi yaitu dish house will force companies to apply green technology kita sekarang lihat yang pertama trend trendnya itu apa trend kenapa mosi ini muncul itu karena ada fastest growing industry karena industri kita berkembang dan tumbuh dengan cepat terus fastest growing industry itu kan trend the trend itu cause apa sih ternyata trend ini itu menyebabkan economic development jadi kita develop banget secara ekonomi tapi itu menyebabkan kasus yang lain yaitu environmental issue ada permasalahan lingkungan yang lain setelah itu sekarang kita lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk menjelaskan trend ini kita harus bisa menjelaskan atau menggambarkan kan tadi ada penjelasannya depiction jadi penggambaran you have to depict how industry is growing that rapid di dalam growing industry ada satu komponen yang sangat berpengaruh yaitu technology nah jadi masalah growing industry sama technology ini harus go hand in hand jadi inilah yang sebenarnya menyebabkan industri ini growing so fast karena ada technology gitu ya sekarang kita lihat terus kita ngebahas this growing itu affect our economic development but at the same time it creates environmental issue nah terus sekarang kita lihat disini penjelasannya this growing industry help us gain profit meanwhile it sacrifice our environment kayak gitu kan nah disini kita jelasin terus dari penggambaran trend yang ada di atas ini ada problem apa sih yang muncul ternyata karena sacrifice our environment and apa namanya environment issue misalkan seperti bisa aja kalian gambarin contohnya misalkan seperti industri ada banyak banget asap ada banyak banget hal-hal yang lain akhirnya it creates problem what's the problem nah kalian menemukanlah disini akhirnya problemnya problemnya adalah global warming is worse than global warming kita tuh semakin buruk our environmental destruction tuh itu getting bigger semakin besar lagi teman-teman kehancuran masalah lingkungan kita gitu kan nah sekarang kita bahas trendnya kan udah selesai ini kalian bahas sekarang status quo-nya apa nah ini status quo kita udah ada annual environment meeting kalian pernah denger kah disini tentang masalah Paris Agreement nah itu adalah salah satu jenis agreement yang benar-benar membahas tentang masalah lingkungan kalau dua hari yang lalu kalian sempat nonton Netflix eh bukan Netflix apa Net TV di Net TV itu ada konser kemarin itu namanya adalah Global Citizens Consent kalau kalian nonton di TV ya itu Global Citizens Consent ada siapa tuh kemarin ada ada Ed Sharon terus ada siapa tuh pokoknya seluruh penyanyi-penyanyi yang dia terkenal-terkenal banget nih sekarang lagi in-innya yang lagi jadi playlist the top top playlist di Spotify global itu ada di dalam di dalam konser itu konser itu apa ternyata ternyata konser itu adalah konser yang dibuat untuk memperingati salah satu masalah iklim jadi mereka pengen mengkampanyekan tentang gimana kita harus aware with our environmental issue itu bisa kalian gambarkan menjadi salah satu status quo karena itu namanya campaign atau kampanye berarti kalian bisa membuat kalimat seperti ini misalnya 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 kayak gini terus kalian bisa mengkonteksnya seperti ini the trend that we have currently is the fastest growing industry that cause economic development and environmental issue meanwhile the trend also impacted by the growing of technology that help us to gain the profit but we sacrifice a lot of our environment it distract our environment and it cause worsening global warming which is that the problem that we want to talk in this debate so now let's talk about status quo how then our previous efforts try to solve the problem first we already conduct annual environmental meeting that we call as environmental summit from united nation or even paris agreement to sign a white paper to commit to combat global warming and reduce gas emission and second we also have tried to campaign we campaign toward the global actor global actress or even global singer or even try to go as very phenomenal child like Greta Thunberg campaign we try to do that and lastly what we already tried is that we've tried to give green taxation we give green taxation and we subsidize the companies that cut gas emission industries the question will be does this status quo is enough or not and the answer is status quo is not enough why because the main problem of worsening global warming is our industry this company growing so fast but this company do not want to cut their gas emission in industries so we want to make it as obligatory so we want to force them it's not enough to make it voluntary there is no any significant impact kayak gitu misalkan contohnya seperti itu teman-teman jadi teman-teman bisa mengkonteksnya seperti itu inilah yang kita sebut dengan kontekstualisasi mosi ini namanya konteks kalau teman-teman bisa berpikir seperti ini kontekstualisasi mosi ini akan sangat membantu banget dan ini akan bisa menjadi salah satu ini adalah inti paling pertama debat jadi kontekstualisasi dulu sebelum kita ngomongin argumen sampai situ kira-kira teman-teman ngerti ya bisa ya teman-teman semoga aja bisa semoga aja penjelasan aku lumayan jelas semoga kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain oke sampai sini ini yang kemarin juga kalian lihat berarti kalau kita overview secara keseluruhan dari tiga topik yang kita bahas kita udah lihat bahwa mosi ini merupakan proposal motion kita punya stance stance kita kita agree to force and problem kita adalah global warming is worsened by rapid growing of industry jadi dia berhubungan sama masalah industry atau companies growing itulah kenapa kita mau force the company oke sampai sini before we go do you have any question ada pertanyaan teman-teman silahkan soalnya setelah ini kalian akan praktis ayo ada nih yang tanya di chatbox nih di satya oke oke kak izin tanya apakah status quo harus kegiatan yang telah dilaksanakan atau boleh yang akan dilaksanakan seperti itu kak dari jauh kak oke oke satria thank you satria jadi kalau status quo itu memang dia yang udah dilaksanakan tapi kalau akan dilaksanakan dalam pengertiannya satria disini itu adalah apa namanya misalnya nih pemerintah udah bilang misalnya problemnya adalah masalah ibu kota kita atau Jakarta mau sinking dia mau tenggelam terus pemerintah kita kan merencanakan gitu ya jadi merencanakan memindahkan ibu kota itu bisa dikatakan status quo meskipun memang ibu kota kita belum pindah itu baru rencana tapi itu telah direncanakan atau telah dibuat rencananya atau strateginya secara tertulis dan itu memang sudah dikampanyekan berarti itu udah bisa disebut status quo tapi kalau misalkan yang dimaksudkan satria disini atau boleh yang akan dilaksanakan itu adalah ide proposal dari kalian tim pro misalkan itu bukan status quo tapi itu adalah proposal kalian itu adalah mekanisme kalian jadi kayak gitu satria ya jadi satria dan teman-teman mikirnya kayak gitu kalau misalkan yang akan direncanakan itu adalah rencana pemerintah atau memang rencana yang telah dikatakan itu entah pemerintah atau organisasi sosial atau lain-lainnya yang sudah dikatakan itu boleh itu adalah status quo kayak gitu oke ada lagi? ada lagi teman-teman kalau mau yang tanya gue langsung on mic on camp atau kalau dari chat box juga boleh oke kalau nggak ada mungkin minta tolong Ayu boleh share itunya ya tadi linknya link google formnya nah teman-teman disini kita bakal latihan ya semuanya aku akan menunggu jawaban kalian berarti ada 25 orang ya totalnya exclude dari nggak tahu Ayu juga ikut nggak? Ayu ikut latihan juga nggak? ikut dong ikut ikut oh ya ikut oke nah berarti ada 26 nih ya termasuk Ayu nah disini ada ada emosi emosinya sangat apa ya sangat dekat lah dengan kehidupan kita sekarang biasanya mahasiswa suka banget nih ngebahas tentang anak tentang pernikahan tentang cinta deh kakak kita akan ngebahas emosi tentang ini as youth this house prefers a world without children ya oke nah jadi disini ingat oh ya ini aku juga mau ngejelasin lagi sedikit tadi kan aku menjelaskan ke kalian this house itu bisa luas banget ya bisa siapa aja bisa siapa aja yang berwenang untuk melakukan mosi oke perlu teman-teman perhatikan kalau sudah ada kata begini as youth atau misalkan as women atau misalkan as Indonesia misalkan kayak gitu artinya this house itu sudah ada di dalam ranah perspektif ini ya dalam perspektif aktor yang sudah disebutkan jadi nanti kalian silahkan berfokus untuk berpikir sebagai anak muda kalian kan semua anak muda nih ya jadi silahkan berpikir why then you prefer a world without children oke ini bukan berarti kalian disuruh berpikir cara membunuh anak kecil supaya gak ada anak-anak bukan begitu ya teman-teman hati-hati bukan begitu debatnya tapi debatnya fokus kepada ini anak muda kenapa dalam perspektif anak muda mereka lebih milih gak punya anak jadi a world without children itu maksudnya lebih ke gak punya anak milih untuk gak punya anak silahkan kalian pikir ya kira-kira sampai sini maksudnya jelas gak teman-teman atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke pertanyaannya kalau ada boleh silahkan gak ada oke kalau gak ada ini untuk mengecek kalian seberapa jauh kalian beneran udah ngerti atau enggak aku akan memberikan kalian waktu selama 15 menit ya jadi cuma 15 menit waktunya berarti kita sampai 17.20 17.20 aku tunggu jawaban kalian itu di dalam link google form ini itu di-share sama Ayu udah di-share sama Ayu di chat room silahkan kalian bisa akses itu jadi pertanyaannya adalah ini the motion itu proposal atau value judgment terus yang kedua stance kalian itu gimana kalau kalian itu bermain sebagai government team terus yang ketiga kira-kira apa sih trend yang menyebabkan emosi itu muncul yang nge-trigger the motion yang keempat apakah ada status quo atau usaha apa buat menyelesaikan problem terus kalau ada kenapa status quo-nya itu cukup kalau pun gak ada kenapa kayak gimana atau kenapa status quo-nya itu gak cukup silahkan kalian boleh tulis jawabannya di dalam google form ini waktunya 15 menit dimulai dari sekarang terus kalian boleh silahkan menggunakan bahasa inggris diusahain pakai bahasa inggris kalau misalkan teman-teman susah gak apa-apa boleh silahkan pakai bahasa indonesia atau dicampur aja boleh boleh di mix ya antara indonesia sama inggris sampai sini jelas teman-teman atau ada yang mau ditanyain jelas kah kak maaf mau tanya wajah nomor 1 gimana oh yang nomor 1 ntar ya aku share screen lagi oh ya jadi yang nomor 1 ini maksudnya adalah MOSI ini jadi MOSI as youth this house prefers award without children itu kira-kira dia diidentifikasi sebagai MOSI proposal atau MOSI value judgment jadi dia sama seperti yang tadi ini yang tadi udah aku jelasin disini yang mengenai masalah MOSI MOSI proposal sama value judgment ini ya jadi ini tadi udah aku jelasin kalau misalkan dia proposal biasanya kayak gini-gini terus kawajannya kayak gini-gini oke jadi itu jadi cuma disuruh tentuin aja misalkan kalian tinggal tulis aja proposal value judgment gitu jawabannya jawaban singkat yang itu oke ada lagi yang mau ditanyain terima kasih kak oke sama-sama ada lagi gak ada oke kalau gak ada we start ya pas 17.05 teman-teman akan selesai di 17.20 oke we start from now silahkan boleh diakses google formnya masing-masing aku tunggu jawabannya ya thank you everyone selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke, Hana, silahkan, Hana. Ya, is the motion proposal or value with judgment, is, menurut saya, value with judgment, how your stance if you act as a government team, this house prefers a world without children because have kids bring more bad than good for our environment. And for example, it increased individual's carbon footprint, which is bad for environmental sustainability. What's the trend that triggered the motion? Science proved kids are bad for earth and having fewer kids will not save this climate. Is there any status quo or an effort to solve the problem? Please provide detailing reasoning. Government impose, impose to shield policy in each family. Are the effort or status quo enough or not? To child policy is not enough to solve the environment problem that every individual brings to earth because the more people means more carbon emission not including their descendant. Thank you. Thank you. Thank you, Hana. Oke, nah sekarang teman-teman kita bisa lihat ya, jadi jawaban yang udah teman-teman tulis itu udah ke-record dan itu bakal aku save untuk jadi evaluasi. Jadi kayak nanti supaya di akhir tuh aku bisa lihat kira-kira trend teman-teman tuh ada peningkatan atau mungkin ternyata malah sama aja atau mungkin malah ada penurunan. Jadi nanti kita bakal lihat sama-sama, jadi itulah tujuan aku kenapa aku nge-record progres kalian di Google Form ini ya. Nah sekarang kita lihat tadi dari dua contoh ya, ini suatu topik yang sama, tapi kalian lihat cara Nadia dan cara Hana melihat topik itu kan beda banget ya. Kalau kita lihat Nadia, Nadia itu dia mengangkat isu tentang overpopulation dan Nadia setuju kalau mosi ini adalah mosi proposal, kalau Hana setujunya ini adalah mosi value judgment, kayak gitu kan. Nah sekarang kalau aku melihat jawaban dari trend kalau teman-teman mau lihat ini hasil Google, apa namanya Google Formnya, kalian bisa lihat di sini. Jadi yang total menjawab itu ternyata ada 18 orang, jadi dari 18 itu kebanyakan kalian lihat di sini ada yang value judgment, ada yang proposal, terus apa namanya di sini-nya di Google Form, kita lihat ya sama-sama. Jadi yang ngejawab dia ada value judgment itu lebih banyak ya kalau kita lihat value judgment-nya yang milih lebih banyak daripada ngejawab proposal motion. Nah sebenarnya mosi ini adalah mosi apa? Mosi ini adalah mosi value judgment, betul. Kenapa ini mosi aku bilang value judgment? Karena di mosi ini kita sebenarnya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara untuk tidak punya anak. Tapi kita cuma hanya perlu menekankan, betul tadi yang nama Hana tadi bilang, kalau children itu bring more harm than good. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa kita memilih tidak punya anak, kayak gitu. Nah tapi kalau kita melihat dari segi pengangkatan problem ya, jadi kan dua-duanya mem-present problem ya. Nah dia tadi mem-present problemnya tentang masalah overpopulation, terus si Hana membawa problemnya tentang masalah environment, jadi masalah footprint carbon gitu-gitu. Nah dari kedua permasalahan ini sebenarnya keduanya ini bisa, betul bisa jadi alasan problem itu ada, tapi kita harus bisa memilih kira-kira mana sih masalah yang lebih dekat dengan anak muda, kira-kira. Apakah masalah yang lebih dekat? Karena aku tadi bilang, cara menentukan problem adalah kita melihat tren, mana yang paling dekat dengan kehidupan kita gitu. Nah kalau kita melihat dari kedua ini, sekarang aku mau tanya, kalau kita lihat disini, kita lihat dulu jawaban ya, ini stansnya, ini kita lihat trennya. Di sini ada, I don't know, but like political trend maybe ada yang bilang seperti itu. About economic problem ada yang bilang, a world without children because the birth rate outgrow the job, could be possibly make the limited land and resources. Oke, ini juga masalah overpopulation, many teenagers or youth are having mental illness. During this age, oke, this is very good by the way, ini analisnya siapa nih? Yang menulis ini, this is good. Terus habis itu ada yang bilang overpopulation, ini juga overpopulation, berarti kebanyakan mikirnya overpopulation ya. Terus, because now it's a lot of people who don't want to have children because they feel like they are not capable of having children, not only from aspek keuang atau materi, oke, true, betul, but also from they do not sure, they can raise their children well. Oke, ini bagus banget juga. Ini bagus juga, apa namanya, aku nggak tahu ini analisnya siapa ya, karena di sini aku nggak nulis namanya. Terus, still focus on finding job and enjoying life as young, oke, this is very, ini sounding sangat anak muda banget ya, karena ia pengen karir gitu, tapi betul, teman-teman, ini betul, ini adalah alasan-alasan. Terus, feminism, child free, older generation mindset, oke, the young people prefer a world without children, ini masih kurang jelas, because children can be so annoying, oke, ini sebenarnya alasan-alasan trend kalian ya, ini tuh bagus tau, kenapa aku bilang bagus, karena di sini udah kelihatan problemnya. Nah, sekarang mari kita breakdown satu persatu problem yang muncul ya, dari permasalahan, kalau misalkan kita lihat dari problem yang tadi dipresentasikan sama Nadia ya, Nadia tadi bilang problemnya adalah overpopulation, jadi seolah-olah overpopulation ini tuh adalah tema utamanya, tema besar trend yang ada saat ini, untuk menjelaskan masalah apa yang muncul, jadi kan kayak tadi, ingat kan tadi di PowerPoint tadi aku jelasin problemnya, apa namanya, trendnya ada fastest growing industry, problem, apa namanya, fastest growing industry ini menyebabkan apa? Ternyata dia menyebabkan economic development, dan dia menyebabkan environmental issue, ya kan? Nah, sama seperti ini, yang belum dilewatin oleh analisisnya Nadia adalah, di dalam overpopulation itu ada apa? Dia menyebabkan apa? Kayak gitu. Di dalam overpopulation tuh, kira-kira dia menyebabkan apa di dalamnya? Oh ya, tadi Nadia menjelaskan tentang masalah, gimana sih akhirnya ada banyak orang yang berpikir kalau child itu is important, terus ada masalah dari jobnya juga gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya masih umum banget. Jadi di dalam situ kita perlu menjelaskan yang spesifik. Terus di dalam analisisnya Hana, Hana mencoba untuk fokus ke masalah environment, gitu ya, ke masalah lingkungan. Tapi di sini yang perlu dipertanyakan adalah begini, apakah anak itu adalah penyumbang terbesar carbon footprint? Kalau misalkan anak itu bukan penyumbang terbesar carbon footprint, maka itu belum bisa dijadikan permasalahan yang tepat di dalam MOSI. Kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu teman-teman? Karena di dalam menentukan problem, tren kita itu harus terdengar betul-betul urgent. Masalah ini tuh bener-bener kayak, iya ya, penyebab satu-satunya masalah ini muncul tuh anak. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat, kita lihat di sini. Gimana caranya, Kak, terus kalau kayak gitu, supaya bisa tepat. Caranya adalah seperti tadi yang kubilang, perhatikan MOSI-nya di awal ya. Ini MOSI-nya, apa MOSI-nya tadi? As youth, this house prefers a world without children. Berarti, cobalah posisikan diri kalian sebagai anak muda. Jelaskan, kenapa anak muda itu trennya apa sih sekarang? Nah, ada beberapa nih di sini jawaban yang betul nih. Maksudnya jawaban yang mendekati lah ya. Yang dia bilang, ini, children's itu ada preparation. Not only material, but also mentally. Betul. Tapi ini penjelasan material-mentalnya belum dijelasin. Terus tadi ada yang bagus juga tadi, yang dia jelasin, ini environment juga, terus dia ngejelasin tentang, mana nih? Oh ya, dia ngejelasin juga tentang masalah tadi keuangan. Ini nih di sini. Masalah keuangan, dia jelasin itu. Karena ada banyak mental illness. Bisa juga. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya yang menjadi tren kita saat ini apa sih? Coba kita lihat ya. Coba kita break down one by one. Tren anak muda kita sekarang itu apa? Tren yang kita punya hari ini sebagai generasi muda adalah that we face problem related to our struggle in our life. Ya kan? Kita punya masalah struggling di hidup kita. Tapi lebih lagi di luar masalah struggling dari hidup kita, sebenarnya having child itu terlalu gede responsibility-nya. Kayak gitu. Jadi kita ngomongin masalah responsibility as parent. Karena ketika kita have child, means kita responsible to individual, human being, new human being. Which is kalau kita ngomongin anak, kenapa anak itu menjadi burden yang berat banget buat anak muda zaman sekarang misalkan? Karena anak ini itu, mereka benar-benar from zero, belum tahu apa-apa, dan kita harus ngisi mereka, kita harus ngajarin mereka. Jadi kayak gitu loh. Kalian di sini bisa isinya curhat. Itu yang aku bilang. Debat itu benar-benar fun. Kalian bisa ngisi itu dengan perspektif apa aja, dan itu bebas-bebas aja. Gitu. Kayak gitu. Nah tapi kalau kita melihat lagi, tadi yang dibawa sama Nadia, yang dibawa sama Hana, itu dua-duanya betul. Itu adalah masalah yang betul. Tapi masalah itu kita tidak jadikan sebagai masalah utama. Misalkan masalah utamanya adalah overpopulation ya. Jadi mereka berdua nih, Nadia sama Hana nih kayak bisa jadi satu tim gitu loh. Jadi misalkan si Nadia bilang masalahnya overpopulation, di dalam overpopulation tuh ada banyak banget yang harus kita sacrifice. Seperti tadi ada yang tulis tadi di sini ya, mengenai land resource. terus jadi kayak tanah untuk kepemilikan lahan, dan lain-lain pekerjaan itu jadi semakin sulit gitu kan. Terus ternyata, in another hand, the harm of having children adalah apa? Adalah ada yang namanya tadi global footprint, atau carbon footprint misalkan. Betul, itu bisa dimasukkan seperti itu. Sesignifikan itu ternyata permasalahan yang ada. Kayak gitu. Oke? Jadi, oke bagus. Aku melihat teman-teman udah bisa, apa namanya, udah lumayan lah ya. Meskipun memang tadi masih ada beberapa yang menganggap ini proposal, enggak apa-apa, itu enggak masalah. As long as kalian bisa menjelaskan gitu, itu enggak masalah juga. Oke? Kayak gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Boleh? Siapa aja boleh nanya? Oh iya, by the way. Status quo kalian juga bagus-bagus loh. Aku enggak nyangka kalian ngerti tentang masalah ini. Maksudnya bagus gitu loh kalian jelasin. Ini ada yang bilang, ada control the population. Mereka udah gunain, apa namanya, KB gitu ya, dari tahun 1970. Betul. Dan ini berarti permasalahan yang diangkat di sini pasti kelihatan. Kalau kalian perhatiin, dari status quo di sini itu udah kelihatan. Berarti permasalahan yang diangkat adalah masalah over population. Nah, kalau di sini, kita lihat nih, If we're from Japanese government that give money for people that are getting married. Oke, berarti ini dalam perspektif debater ini, dia langsung menganalogikan permasalahan ini ada di Jepang. Atau dia pakai contoh gitu ya. Ini belum, apa namanya, ya ini juga status quo, tapi ini belum status quo yang dianalisis antara, apa namanya, yang spesifik banget gitu. Jadi kayak yang umum gitu apa. Terus government imposed to child policy in each family. Oke, betul. Kayak gini, ada program KB. Ya, betul. Keep calm and find a solution to the problem. Oke. Oke. Nah, yang kayak gini, yang keep calm to find a solution to the problem. Oke, gak apa-apa. Tapi kayak nanti dibikin lebih spesifik ya. Kira-kira kayak gimana. Nanti setelah ini bakal aku recap lagi, kira-kira jawaban ini, dia itu ke siapa, ke siapa, ke siapa gitu. Supaya bakal aku lihat progresnya. Terus, strengthen the heart and mind that children are the continuation of how a country will be a future by formulating strategy because thought are important. Oke. Tapi ini belum jelas juga kira-kira apa status quo-nya. I don't really get the status quo, but I think the effort is most likely will be from child support organization such as KPAI. Oke. Berarti ini problemnya apa ini? Kita belum tahu nih. Kira-kira dia bawa problemnya entah apa. Status quo isn't exist. Ada juga yang jelas kayak gitu. Oke. Bisa juga kalau emang menurut kalian gak punya status quo ya. Tapi sebenarnya bisa kalian jelasin status quo-nya itu apa aja sekarang. Tapi kalau emang gak ada, gak apa-apa. You may say status quo-nya gak ada. Justru itu yaudah. Berarti ini emang baru banget isunya yang harus dibahas. Gak apa-apa. Kayak gitu. Terus, dari status quo, karena ada problem solve-nya, Kak. Oke. Tapi di sini belum jelas status quo-nya apa ya, Dey. Harusnya ditulis. Terus, udah, yes. With the youth prefers no children, mean no future for the world. Oke. Ini juga, ini berarti, apa namanya, masih bingung ya. Kayaknya masih agak bingung terkait status quo dan kawan-kawan. Dan masih agak bingung mungkin, karena di sini kita lihat ya. With the youth prefers no children, mean no future for the world. Ini sebenarnya udah bias. Jadi kalimat ini sebenarnya udah kalimat yang mengajuk ke personal preference dia. yaitu personal preference dia adalah dia sebenarnya pengen punya children. Iya gak? Coba kalian rasa-rasa dari kalimat ini. Kerasa kan? Kayak gitu. Nah, ini tidak tadi yang aku maksud. Jadi kalian harus bisa menempatkan argumentasi kalian itu berdasarkan posisi. Karena di sini diminta mendukung government, berarti harus fokus ngedukung government ya. Jadi bukan kalian masukin personal preference kayak gitu. Tapi gak apa-apa. If we want the world without children, everyone in this world would have to having a sex. Nah, di sini juga ini nanti kita bakal bahas lagi ya. Apakah having sex really means having children atau enggak? Jadi ini juga termasuk ini nanti kita perlu benerin lagi ya. Beberapa bagian jawaban-jawaban ini masih perlu kita jelasin satu sekuanya. Oh iya, yang ini coba. Children are born just to either fulfill their parents' dream and end up being ungrateful or just to fulfill their dream and being grateful. Oke. Now, there are many youth who started to being more vocal about what they want and most of them at least in the internet said that they want their children end up being not happy and etc. So they said they wanted to be child free. So this situation youth being more vocal is a good sign that they already aware about the problem where some children are not happy. It's good. Bagus banget ini. Kalian tahu ini adalah salah satu analisis satu school yang sebenarnya ini curhat guys. Ini sebenarnya curhat. Tapi ini betul. Ini adalah salah satu depiction of trend. Jadi salah satu yang men-trigger problem anak kita apa namanya kita sebagai anak muda yang nggak mau punya anak because we experience unhappiness. Karena kita meng-experience unhappiness kita meng-experience how hard kita struggle. Coba deh kalian rasa-rasa ya. Dari kalian masih kecil sampai kalian gede sampai sekarang kita udah masuk kuliah nih ya. Kalian kan dipenuhi struggle tuh dalam hidup. Iya kan? Dipenuhi struggle buat cari PTN perguruan tinggi negeri. Pas udah selesai yeay happy graduation. eh pusing lagi nyari kerjaan. Iya nggak? Pas udah dapet kerjaan yeay happy you got eh congratulation for your position. Oh my God when will you get married? Kayak gitu. Iya kan? Sebenarnya emosi ini sangat dekat kepada hidup kita gitu. Itu yang aku mau. Jadi yang aku mau adalah coba kalian mencari trend yang emang ini kalian experience dalam hidup. Dan kalian ngerasa ini very close to you. Very close with your life. That's what I want. Kayak gitu. Dan disitulah di analisis ini ya sebenarnya contoh ini ini bisa kita ambil gitu. Jadi karena seperti itu kita merasa apa akhirnya problemnya? Coba kalau dari semua penjelasan tadi. Kira-kira problemnya apa? Kita bisa meng-conclude the problem why as youth we prefer a world without children adalah karena we don't want to put more pressure sebenarnya. Pressure-nya ke siapa? Pressure-nya bukan cuma ke kita sebagai anak muda tapi pressure ke anak kita juga. Kayak gitu. Iya kan? Kayak gitu. Jadi itu adalah alasan-alasannya. Nanti setelah itu berarti problemnya apakah? Ya itu tadi problemnya. Boleh kalian meng-kontekstualisasikannya seperti ini juga boleh. Bisa aja kalian bilang the trend of the trends nowadays is very complicated. Jadi coba kita gabungin semua problem ya. We have very complicated trend nowadays living as youth or young generation. For example overpopulation problem. Second we are living in the condition with unstable economy condition. Third we have environmental issue which is that it's true and very creating a lot of disaster. These three points already become the main reasons why we don't want to have children. Kayak gitu misalkan. Nah terus habis itu udah langsung dia masuk. So what's the problem? Let's see our life. Misalkan kayak gitu ya. Kita udah living under pressure because overpopulation it's very hard to find job. It's very hard to find bahkan kalian untuk nge-build rumah aja susah gitu. Jangankan nge-build rumah beli apartemen aja susah. Jangankan beli apartemen bayar kos-kosan aja susah. Misalkan kayak gitu loh ya. The problem not only comes from our economy. Tadi ada yang jelasin disini tentang masalah mental illness. Betul. So the pressure that current young generation got is not only the pressure comes from our financial issue and social issue but also the pressure that comes from our mental. and this condition lead us to the decision that we don't want to add more pressure. So the problem is pressure. We don't want this pressure. Kayak gitu. Nah nanti kalau mau ngebahas tentang masalah argumen nanti itu di next discussion. Tapi itu tadi awalnya. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke? Jadi ini sebenarnya close banget dan deket banget sama kehidupan kita semua. Aku rasa seperti itu aja dulu buat hari ini. Nanti aku bakal rekap-rekap jawaban kalian. Mungkin nanti kita akan kayak gini ya sistemnya supaya semua orang bisa masukin jawabannya soalnya jumlahnya lumayan banyak nih. Kayak gitu ya. Oke? Mungkin sampai situ dulu. Thank you so much for your attention. Semoga kita bisa ketemu lagi nantinya dan semoga ada yang bisa diambil. Oke? Aku kembalikan ke Ayu. Thank you. Thank you so much ke Ayu. Oke teman-teman gimana nih hari ini? Tinggal dikit ya ini ya lebih dari live. Soalnya Ayu ini sore itu kalau tabrakan soalnya beberapa banyak-banyak siswa yang kelas sore juga gitu. Jadi tadi sempat setengahnya doang gara-gara gitu. Jadi kan ada yang kelas pagi sama kelas siang. Nah kalau sore itu biasanya ada yang tabrakan sama kelas. Jadi tadi cuma setengah doang yang bisa ikuti. Semoga besok bisa lebih banyak kayak kayak. Oh gitu. Berarti kalian sebenarnya lebih prefer malam ya? Kalau kayak gitu ya? Iya sebenarnya cuma iya sih Kak sebenarnya malam. Cuma kalau emang Kak Ayu misalnya soalnya juga gak apa-apa sih Kak at least masih tadi masih setengahan kok yang ikut. Oke tapi gak apa-apa sih kalau misalkan kalian bisa malam sebenarnya aku malam bisa kok nanti kita bahas di chat lagi ya. Mungkin besok malam aja kali ya. Supaya maksudnya lebih banyak yang ikut aja. Soalnya apa namanya supaya anak-anaknya bisa lebih bisa lebih itulah bisa lebih banyak partisipannya jadi bisa lebih seru. Kayak gitu. Iya ya berarti kalau malam Ayu kira-kira jam berapa ya kalian bisanya? Habis mahrif boleh sih Kak? Oh habis mahrif ya? Berarti sekitar jam ini ya 18.30 ya? Iya ya boleh. Yaudah berarti besok dari 18.30 sampai jam 20 ya? 20.30 Kalian gak capek tapi nanti alasan lagi Kak ada tugas banyak. Coba deh teman-teman yang lain coba deh salah satu speak up enaknya kita sore malam nih. Belajar apa deh Mar? Belajar atau belajar katanya? Maaf Kak Gimana? Kalau saya lebih mending sore aja jadi malamnya bisa mikir lagi gitu loh Kak soalnya kan ini kan sore karena masih bingung ya Kak iya nanti malam bisa dipikir lagi tapi kalau malam mungkin udah capek pengennya tidur terus besok malah lupa gak dipikir lagi gitu Betul Bagus bagus alasannya betul-betul Zahra kelasnya selesai jam 9 malam wah kasihan udah kita berarti sore aja kali ya karena kalian gak bisa siang juga dan gak mungkin subuh kan Coba ntar aku tanya juga di grup pasti partisipan deh Kak mereka sore malamnya Coba ayu tanyain dulu ya nanti kabar ya oke thank you so much ya guys thank you so much semuanya thank you Kak Ayu see you tomorrow thank you Kak Kak Ayu sama-sama thank you udah boleh live ya selamat menikmati kegitan selamat menikmati